KOR LANTAS POLRI Kederaan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung menuju Jakarta pun hingga sekitar pukul 13.00 WIB telah mencapai lebih dari 23.000 kendaraan, sedangkan kendaraan yang keluar tol Kalikangkung atau menuju Semarang sebanyak 7.000. KOR LANTAS POLRI AAN Suhanan mengatakan sistem one-way kemudian akan dilanjutkan dengan kontraflow dari km 72 tol Cipali hingga km 47 tol Jakarta Cikampek. Kebijakan Kanjil Genap juga dilakukan guna mengantisipasi kepadatan penumpang. Selain itu, AAN juga mengimbau masyarakat untuk mengutamakan keselamatan saat perjalanan. Untuk masyarakat yang akan kembali ke Jabodotabek maupun ke daerah kebarat, ini tetap jaga kesehatan. Jangan berkendaraan apabila konsentrasi stamina sudah mulai berkurang. Silahkan dan gunakan rest area, jadi kanan-kiri bisa digunakan. Artinya yang sedang melaksanakan one-way juga bisa masuk ke rest area, dari exit rest area, begitu juga yang existing. Pembukaan sistem one-way di gerbang tol Kali Kangkung juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suci Nurhaliza, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan.